Seorang warga binaan di Lapas Mimika bernama Ger Ladus mengalami luka berat akibat dipukul oknum pegawai Lapas. Mendapat laporan, Satres Krim Polres Mimika langsung menangkap pelaku di jalan pendidikan. Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengetahui motif penganyayaan. Polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan mengamankan sebilah sangkur yang digunakan untuk menikam korban. Sudah ada setelah orang yang tidak dipakai sebagai tersangka dan mengamankan sebilah sangkur yang digunakan oleh pelaku yang melakukan pemukaman terhadap penganyayaan. Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada kurang lebih sekitar lima orang saksi. Di antara itu dua orang saksi dari lapi, kelam, kemudian saksi dari pelaku sendiri, saksi kelaman, serta pelaku dari pelaku. Kita juga masih mengembangkan ada pelaku lainnya selain yang saat ini kita lakukan. Saat ini korban masih mendapat perawatan di rumah sakit caritas akibat menderita luka tikaman di tubuhnya. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.